Saat ini saya bersama dengan Ibu Baik Nuril dan kita akan menanyakan sebetulnya bagaimana perasaannya setelah proses yang cukup panjang sampai dengan saat ini disahkan oleh DPR RI dan nantinya surat amnesti akan diberikan kepada Pak Jokowi. Gimana? Lega ya, lega, plom, aduh bahagia, seperti dikasih gunung emas. Prosesnya cukup panjang kan Bu, dari tahun 2015? Sangat panjang sekali, mungkin kalau dibikin cerita mungkin tidak cukup satu hari ya, sudah habis ya. Dan ini rencananya sudah akan dibawa ke Presiden, Ibu Nuril rencananya akan kemana? Masih bimbang ya, antara kepengen saya cepat-cepat pulang, lihat keluarga kebetulan orang tua saya masih ada, dua-duanya orang tua kandung. Kepengen, apa namanya, bukan ini pengumuman pemberian amnesti ini, iya jadinya saya masih bimbang antara saya mau pulang atau masih diem. Setidaknya kan ini sudah ada titik terang ya Bu, dan kemarin Ibu sempat bilang bahwa paling ingin ketika mendapat amnesti ini bisa melihat secara langsung anak menggibarkan di daerah Merah Putih. Iya, iya. 17 Agustus besok, aduh bangga luar biasa, kebanggaan yang tidak bisa saya ucapkan ya, karena itu sangat, walaupun tingkat provinsi, tapi kebanggaan yang luar biasa buat saya. Ini juga sebagai hadiah ya Bu. Nah harapannya Bu nih, setelah kasus yang Bu Nuril ini dapatkan, sampai dengan proses yang cukup panjang, sampai saat ini ada harapan-harapan selanjutnya? Sampai saat ini, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Saya bisa bekerja lagi, harapan saya yang pertama, dan mudah-mudahan untuk perempuan-perempuan mungkin yang ada di Indonesia khususnya, tidak ada lagi yang seperti saya. Jangan pernah ada lagi yang seperti saya, karena itu sangat menyakitkan, itu sangat menyedihkan sekali. Saya tidak ingin melihat lagi ada perempuan lagi menitikkan air mata. Saya tidak ingin melihat lagi ada anak-anak korban pelecehan yang menitikkan air mata. Saya tidak ingin itu terjadi. Jadi mereka harus bersuara? Harus bersuara, harus berani, harus berani bicara, karena bagaimanapun, kalau bukan diri kita sendiri yang berani untuk menyuarakan siapa lagi. Kalaupun itu sampai terjadi, dan kalaupun Anda ragu, siapa yang akan membantu Anda? Saya orang yang pertama yang akan menolong. Saya yang akan berada di barisan pertama mereka. Terima kasih atas informasinya, terima kasih telah menginspirasi juga untuk wanita Indonesia.